Tahu betul begitu ya, setiap harinya juga memantau paca terjadinya penggusuran di Pasar Rikan begitu. Masalah yang kemudian muncul begitu Pak Musni, dilihat dari penggusuran Pasar Rikan yang Anda pantau seperti apa? Jadi saya itu sejak penggusuran hari Senin yang lalu, hari Senin pada saat penggusuran saya ada di lokasi situ. Kemudian setelah itu, dua hari kemudian saya ada masuk lagi di situ. Kemarin hari Sabtu pagi-pagi saya masuk dan bertemu dengan manusia perahu itu. Saya banyak berbicara dengan mereka dan juga masyarakat yang berada di kawasan luar Batang. Jadi mereka itu sesungguhnya tidak menerima dengan penggusuran. Tidak menerimanya karena memang rumah susun yang sediakan juga tidak cukup menang. Ya, jadi gini ada faktor pertama, faktor ekonomi. Mereka ini kan nelayan, mereka memberitahukan kepada saya, kami ini hidupnya kan dari nelayan. Itu satu, kami kalau melawat itu kadang dapat ikan, kadang juga tidak dapat. Kalau kami tinggal di tempat, di Marunda, kan cukup jauh, tiga kali transportasi katanya. Apalagi di Rawal Bebek ya. Jadi itu bagi kami itu sulit sekali untuk kami ada di pinggir pantai aja di situ. Untuk menghidupi kegiatan kami untuk hidup sehari-hari itu juga masih berat. Apalagi kalau tinggal di tempat yang jauh. Itu alasan pertama itu menurut saya ekonomi yang mereka pertimbangkan. Itu satu. Yang kedua, juga kan tinggal di rusun itu bukan gratis, Pak. Kami ini harus membayar. Tiap bulan kami harus membayar. Memang tiga bulan pertama kami kan tidak membayar. Setelah itu, ini apa? Di bebankan dia. Di bebankan. Dan kemudian dari apa yang mereka sampaikan, terkonfirmasi kasus di Kampung Pulau. Kampung Pulau itu sudah ada 38 kakak yang tidak sanggup membayar. Tunggakan mereka ada 1,7 juta, ada 1,6 juta, ada paling rendah 1,2 juta. Mereka sudah meneretangani pernyataan bahwa kalau sampai bulan mereka tidak bisa membayarnya. Mereka akan menyerahkan kunci kepada pengelola di situ. Oke, Pak Musni tahan dulu. Ini menarik menurut data yang dikeluarkan Pak Musni. Saya mau ke Bu Meli begitu.